Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali dengan saya, Kadun, dalam sesi perkuliahan Metodo penelitian administrasi atau metodologi penelitian administrasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian Ini memang ada, judul ini memang ada sedikit kontrokresi Terutama ada yang mengatakan bahwa judul ini sebaiknya Bahwa ini sebaiknya berjudul metodo penelitian Atau ada juga yang mengatakan metodologi penelitian Memang keduanya memiliki alasan masing-masing Kalau yang namanya metode penelitian Bagi para pakar yang mengatakan begini bahwa Bukan metodologi penelitian, tapi metode penelitian Menyatakan bahwa yang namanya metodologi penelitian Itu adalah metode-metode penelitian Sedangkan bagi para pakar yang menyatakan bahwa Metodologi penelitian, nah sepada rasanya Bukan bicara tentang metode penelitian Bukan bicara tentang metode penelitian saja Nah itu boleh kalau itu dikatakan metode penelitian Ya sah-sah saja orang berpendapat Pakar ada bikin ya pendapatnya Tetapi pada kita lihat isinya saja lah Kita mengikuti apa yang ada di dalam Buku panduan penulisan tesis saja Metodologi penelitian terdiri dari beberapa pendekatan Yaitu penekatan kualitatif, kualitatif atau gabungan Metodologi dalam penelitian kualitatif Biasanya berupa metode penelitian Paragipa penelitian Operasionalisasi parabel Populasi dan sesambung penelitian Teknik penggunaan data, uji kualitas dalam penelitian data Teknik online data Tempat jadwal dan langkah penelitian Nah itu biasanya struktur penulisannya Ketika kita menggunakan metodologi penelitian kualitatif Jadi sekali lagi ada metode penelitian Kita akan bagian Hanya itu ya Ada paragraf penelitian dengan B Operasionalisasi parabel Populasi dan sesambung penelitian Teknik penggunaan data Uji kualitas dalam penelitian data Teknik analisis data Tempat jadwal dan langkah penelitian Sedangkan pada penelitian Metodologi penelitian kualitatif Terdiri dari sub-sub-bap Misalnya desain penelitian Sasaran dan impor penelitian Teknik penggunaan data Persus penggunaan data Teknik analisis data Tempat jadwal dan langkah penelitian Kalau kita analisis Maka terdiri dari perbedaan antara metodologi penelitian kualitatif Dan kualitatif Di antara metode dengan desain penelitian Padahal menurut keringel Desain penelitian juga merujuk kepada metodologi penelitian kualitatif Sekarang kita bicara dulu desain penelitian Desain penelitian adalah rencana Struktur strategi investigasi Yang dikonseptualisasikan Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian Dan untuk mengendalikan variasi Atau desain penelitian adalah rencana tersebut adalah Keseluruhan skema atau program penelitian Ini mencapai baris besar tentang apa yang akan dilakukan Peneliti dari menulis hipotesis Dan implikasi operasionalnya Hingga analisis akhir data Jadi pada dasarnya desain penelitian itu Apa yang mau dilakukan oleh seorang penelitian Di dalam melakukan penelitian Mulai dari awal sampai akhir Struktur penelitian lebih spesifik Ini adalah garis besar Skema operasi variable Ketika kita menggambar diagram Yang menguraikan variable dan hubungan Serta penjajarannya Kita membangun skema struktural Untuk mencapai tujuh pilihan operasional Strategi seperti ini Yang digunakan disini Juga lebih spesifik Daripada rencana Ini termasuk metode yang akan digunakan Untuk mengumpulkan dan mengalis data Dengan kata lain Strategi menyerapkan Bagaimana tujuan penelitian Akan dicapai Dan bagaimana masalah yang dihadapi Dalam penelitian yang akan ditangkap Tujuan desain penelitian Desain tujuan Desain itu tujuannya memiliki dua tujuan dasar Yaitu memberikan jawaban Rada pertanyaan penelitian Yang kedua Mengendalikan variansi Secara alami Desain penelitian Tidak melakukan hal ini Hanya penyidik yang Melakukannya Desain membantunya Untuk mengontrol variasi Eksperimen Eksternal Kesalahan dari masalah penelitian Tersendu yang terdiri Karena semua kegiatan penelitian Dapat dikatakan memiliki tujuan Memberikan jawaban Atas pertanyaan penelitian Adalah Mungkin untuk menghilangkan Tujuan ini Dalam diskusi Dan mengatakan Bahwa desain penelitian Memiliki satu tujuan besar Untuk mengontrol varian Namun Pembatasan tujuan desain Semacam ini berbahaya Tanpa tekanan kuat pada pertanyaan penelitian Dan penggunaan desain dapat Berubah menjadi latihan teknis Yang menarik Namun Masalah penelitian dapat dinyatakan Dalam bentuk hipotesis Pada titik tertentu Dalam penelitian itu Adalah kemungkinan Ada berbagai kemungkinan Pemujian Secara teoretis Setidaknya Ada banyak tipen Desain penelitian Yang ada Karena ada kemungkinan Desain dirancang dengan HLHT Untuk Menghasilkan jawaban Yang dapat diandalkan Dan palit Untuk pertanyaan penelitian Yang dilampangkan oleh Hipotesis Kita dapat melakukan pengamatan Dan menyimpulkan Bahwa hubungan yang dihipotesiskan Ada Atas dasar ini Pada pengamatan Tetapi tidak jelas Daripada Kita dapat menerima Kesempatan yang dilakukan Di sisi lain Kedimungkinan juga Untuk melakukan Ratusan pengamatan Dan menyimpulkan Bahwa hubungan yang dihipotesiskan Adalah berdasarkan Banyak pengamatan Dalam hal ini Kami mungkin Atau Mungkin tidak Menerima kesempatan Sebut Palit Hasilnya Tiga Ardung Pada bagaimana Pengamatan dan kesempatan yang dilakukan Desen yang terencana Dan dilaksanakan dengan baik Sangat membantu Dalam Memungkinkan kita Untuk mengandalkan Pengamatan dan kesempatan kita Bagaimana desen Mencapai ini Desen penelitian Menetapkan kerangka kerja Untuk tes memadai Dari hubungan antar Parable Desen memberikan Tahu kita Dalam arti tertentu Pengamatan Apa yang harus Buat Bagaimana membuatnya Dan bagaimana melalui Representasi konditatif Dari pengamatan Sebenarnya Desen tidak memberitahu Kepada kita Apa yang harus dilakukan Tetapi menyarankan Arah pembuatan Dan analisis Observasi Desen yang memadai Menyarankan Misalnya Berapa banyak Pengamatan yang harus dilakukan Dan variable mana Yang aktif Dan yang merupakan Atribut Kita dapat bertindak Untuk memanipulasi Variable aktif Dan mengkategorikan Variable attribute Sebuah desen Memberitahu Kita Apa Jenis analisis statistik Yang digunakan Akhirnya Desen yang memadai Mengurahkan Kemungkinan Kesimpulan Yang dapat Ditarik dari Analisis statistik Contoh Dikatakan Bahwa perguruan tinggi Dan umbesitas Mendiskriminasi Perempuan dalam Perekrutan dan Pertamaan Biasanya Kita menguji Diskriminasi Saat masuk Kami menyiapkan Eksperimen Sebagai berikut Untuk sampel Acak Dari 200 Perguruan tinggi Kami menggunakan Aplikasi Untuk masuk Berdasarkan Aplikasi Pada beberapa Kasus model Yang dipilih Pada Berbagai Kemampuan yang Uji Dengan Semua Detail yang sama Kecuali Untuk Jenis Klamin Setengah Aplikasi Akan menjadi Milik pria Dan setengah Wanita Lain halnya Yang sama Lain hal yang sama Kami menghargai Jumlah yang sama Penerimaan Dan penolakan Penerimaan Dengan Demikian adalah Variable Independent Ini diukur Pada skala Tiga poin Penerimaan Penuh Penerimaan Yang mempunyai syarat Dan penolakan Sebut A1 Pria Dan A2 Wanita Bagaimana Desemberitanya Dalam gambar Nah ini gambar A1 Laki-laki A2 Perempuan MA Sekolah MA2 Nah ini ada Tadi dikategorikan Apa Penerimaan Apa Penerimaan penuh Penerimaan dengan syarat Dan perolakan Itu ya Desainnya adalah Paling sederhana Mengingat Persyaratan kontrol minimum Perlakuan akan diberikan Ke perguruan tinggi Setelah Setiap perguruan tinggi Kemudian akan menerima Satu aplikasi Yang akan diterima Laki-laki Atau perempuan Perbedaan antara Rata-rata MA1 Dan MA2 Akan dikuji Sikifikasi Strategik Dengan uji T Atau M Demotesis Suntantip MA1 Lebih besar dari MA2 Atau laki-laki Dari perempuan Akan terima Untuk masuk Jika tidak ada Diskriminasi Dalam penerimaan Maka MA1 Sama dengan MA2 Secara statistik Seandainya Yakin bahwa Tidak ada Diskriminasi Yang diperlukan Rata-rata Meskipun Desain Gamer 1 Sejauh Mungkin Memuaskan Atau mungkin Tidak Memuaskan Yang selanjutnya Yang sangat penting Di dalam Metodologi penelitian Itu ada Alasan Memilihan Metode Ketika peneliti Memilih Pertenggatan Metode Atau teknik Penelitian Maka Penelitian Juga harus Dapat menjelaskan Mengapa Peneliti Memilih Pertenggatan Metode Dan Teknik Dalam suatu penelitian Seorang penelitian Memilih Pendekatan Dan model Penelitian Deskrip Analisis Dengan Metode Atau teknik Surpay Maka Peneliti Wajib Menjelaskan Mengapa Penelitian Penelitian Deskrip Analisis Dengan teknik Surpay Iskandar Mengatakan Bahwa Penelitian Deskrip Memiliki Hubungan Dengan Pemaparan Suatu Benomena Atau hubungan Antara dua Benomena Menurut Iskandar Deskrip Ini Lebih Memperhatikan Yang representatif Teknik Atau proses Penelitian Dan Pukulan Data Menjadi Tepat Dan Pernyataan Masalah Menjadi Tepat Dan Pernyataan Masalah Menjadi Jelas Dengan Demikian Penelitian Dimaksudkan Untuk Dapat Menggambarkan Realita Dan Patah-patah Dari Permisalah Yang Deliti Secara Mendalam Dengan Cara Mencari Data Yang Pakual Dari Parable Parable Yang Deliti Sehingga Hubungan Antara Parable Dapat Diberoleh Contoh Menjelaskan Gambaran Yang Objektif Tentang Pengaruh Pengimpin Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Sisera Dari Satu 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 Singare mengatakan Bahwa Metode Surpay Adalah Usaha Mendapatkan Mengumpulkan Data Atau Imburasi Dari Populasi Dengan Menggunakan Data Pertanya Metode Surpay Adalah Metode Pengumpulan Data Yang Menggunakan Instrumen Penitian Untuk Meminta Jawaban Dan Responden Instrumen Penitian Ini Dapat Berupa Angket Responden Mengisi Langsung Dapat Pertanyaan Atau Question Responden Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Pengumpul Data Atau Penitian Menuliskan Jadi Ini Ada Perbedaan Yang Cukup Sikipan Antara Angket Dengan Responden Kalau Angket Itu Yang Isi Langsung Di Lembar Angket Itu Adalah Lembar Pertanyaan Itu Atau Pernyata Itu Responden Sedang Pertanyaan Yang Isikan Peneliti Atau Pengumpul Datanya Suatu Surpay Adalah Usaha Untuk Mengumpulkan Data Dari Anggota Anggota Suatu Populasi Supaya Dapat Menurut Status Yang Sedang Berlaku Sekarang Dari Populasinya Yaitu Dalam Hal Satu Atau Beberapa Dengan Cara Menyampel Supaya Dapat Berbeda Supaya Populasi Sampel Jadi Penelitian Surpay Satu Informasi Digumpulkan Suatu Kelompok Orang Dengan Maksud Supaya Dapat Mendiskusikan Berapa Aspek Atau Karakterik Dari Semua Populasi Yang Diwakili Oleh Kelompok Yang Kedua Cara Yang Digunakan Dalam Mengumpulkan Informasi Melalui Pengajuan Pertanyaan Dan Jawaban Atas Pertanyaan Dari Para Anggota Kelompok Itu Merupakan Data Dari Sebenarnya Informasi Yang Dikumpulkan Itu Dari Sampel Atau Dari Populasi Nah Itu Tadi Mengenai Desain Penelitian Atau Penelitian Kualitatif Bagaimana Desain Penelitian Kualitatif Seperti Disebutkan Di Bagian Awal Metodo Penelitian Kualitatif Berisi Penjelasan Tentang Gambaran Umum Objek Penelitian Bagaimana Penentuan Sasaran Informan Penelitian Desain Penelitian Penentuan Sasaran Informan Penelitian Teknik Pengumpulan Data Dan Pertanyaan Penelitian Dan Teknik Analis Data Pada Bagian Ini Penelitian Merancang Bagaimana Penelitian Akan Dilaksanakan Penelitian Dapat Merinci Langkah Yang Akan Dilakukan Termasuk Metodo Yang Dikunakan Dan Alasan Mengapa Metode Tersebut Dipilih Terutama Berkaitan Dengan Objek Penelitian Penelitian Kualitatif Biasanya Menggunakan Metode Penelitian Seperti Sudi Kasus Deni Genomologi Atau Konten Analisis Desain Penelitian Kualitatif Menima Memuat Satu Paradigma Penelitian Penseptualisasi Masalah Dan Metodologi Metodologinya Paradigma Penelitian Penelitian Pendidikan Penelitian Apakah Pestrismo Paradigma Ini Paradigma Pelitian Paradigma Pelitian Itu Pada Dasarnya Kita Bisa Dalam Kualitatif Itu Bisa Kita Apakah Pospesit Isno Ponsum Isno Ada Pospesit Isno Atau Critical Theory Lihat Sedangkan Model Penelitian Itu Melihat Melihat Produk Atau Hasil Atau Proses Dimana Jadi Pada Pospesit Berarti Kita Ada Teori Lalu Misalkan Kita Melakukan Operasi Lalu Dicari Konsep Di Lapangan Sedangkan Konstruktor Kita Mencari Penelitian Itu Tidak Direven Melalui Mesela Konsep Tapi Melihat Fenomena Yang Terjadi Situa Situasi Yang Terjadi Di Lapangan Lalu Dikosok Dibangun Teori Itu Yang Pospesit Isno Yaitu Sebenarnya Sama Tapi Lebih Bepada Fenomenologi Sama Saja Dengan Konstruktor Jadi Lawannya Itu Dan Konstruktor Saja Sebenarnya Lalu Kalau Model Penelitian Itu Persekan Produk Apakah Penelitian Yang Murni Apakah Penelitian Terapan Kalau Penelitian Murni Berarti Hasilnya Akan Teoris Dan Produk Apakah Itu Model Apakah Itu Buku Pedoman Itu Saya Kira Kesitu Arahnya Konsep Masalah Yang Dikumpukan Masalah Jalan Umum Dan Khusus Signifikasi Penelitian Fokus Masalah Nah Itu Di Konsep Masalah Itu Di Pemukakan Secara Singkat Desainnya Lalu Tujuan Metodologi Pertama Ini Kerangkai Biotesis Di Inisi Operasional Indikator Imperis Pengumuran Kehubungan Lalu Sasaran Informan Dan Analasumber Satuan Analisis Informan Analasumber Lalu Metode Pengulian Data Ada Teknik Pengulian Data Ada Prosedur Penelitian Dan Analis Data Analis Pendahuluan Analis Lanjutan Seperti Apa Yang Dipakai Nah Itu Ketika Kita Membangun Metodologi Nah Itu Saya Kira Ketika Kita Melakukan Tentang Metodologi Penelitian Penelitian Yang Sifatnya Kuantitatif Maupun Sifatnya Kuandi Di Tentang Ketika Tentang Tentang Ketika Maaf